Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent Oke teman-teman semua Di video tutorial kali ini Saya lagi menangani sebuah AC Panasonic ya Jadi AC Panasonic ini Dia tidak dingin Kemudian ketika dinyalakan Itu hanya kipas saja ya Yang ada embusannya Tapi embusannya itu gak dingin teman-teman ya Dan mari kita akan coba Cek sama-sama Dan dimana letak kerusakannya Dan bagaimana solusinya teman-teman ya Oke disini untuk AC Sudah nyala teman-teman ya Dan kalian bisa perhatikan Disini untuk Dinamo kipasnya disini sudah Berputar tapi disini Untuk mesin kompresor dia Tidak hidup teman-teman ya Jadi disini saya coba pasang tang amper Juga teman-teman Dan kalian bisa lihat disini untuk kipasnya Sudah berputar namun di bagian Mesin kompresor disini tidak hidup Dan biasanya tanda-tanda Mesin kompresor itu gak jalan Itu biasanya di bagian pipanya Kedua pipa ini itu kering teman-teman ya Jadi gak basah Kalau misalkan basah berarti mesin kompresor Nah itu ciri-cirinya teman-teman Jadi cukup mudah banget Oke sekarang kita bisa lihat Ampernya di 20,7 Amper Artinya disini mesin kompresor Itu gagal stat Ataupun gak mau hidup teman-teman ya Jadi disini bisa disebabkan Karena kapasitornya Jadi kita langkah Langkah pertama yang kita harus cek itu Itu di bagian kapasitornya teman-teman ya Karena untuk mesin kompresor AC Semuanya itu menggunakan kapasitor AC Dan letak kapasitor AC itu sendiri Ada di bagian Atas mesin kompresor teman-teman ya Nah disini saya akan coba Perlihatkan untuk letak kapasitornya Oke kita lepas dulu Nah disini teman-teman ya Nah itu udah kelihatan ya Itu namanya kapasitor Jadi kita akan coba cek kapasitornya Apakah kapasitor ini mengalami penurunan Ataupun sudah rusak teman-teman ya Dan di bagian pipa disini Jika mesin kompresor Disini saya ulangi kembali Jika mesin kompresor itu gak jalan Otomatis pipanya itu kering teman-teman Tapi di bagian kipas itu berputar Nah disini kapasitornya teman-teman ya Jadi kapasitor AC nya sudah saya buka Dan kemudian kita akan coba lepas dulu Untuk kapasitornya Semua kabel-kabel kita coba lepas Dan nanti kita akan coba ukur teman-teman ya Nah disini ada satu baut ya Kapasitor kalian bisa buka Oke sudah selesai Jadi ini tinggal angkat aja teman-teman ya Nah kita angkat aja seperti ini Nah kapasitor ini bisa rusak Karena ada tegangan drop voltase ya Kalau misalkan ada tegangan drop voltase Maka mesin kompresor itu bekerja lebih keras teman-teman ya Sehingga bisa juga mengenai kapasitornya teman-teman ya Oke sekarang kita akan coba lepas dan kita akan coba cek kapasitornya teman-teman ya Nah disini sudah saya lepas dan kita akan coba cek ya Nah disini untuk kapasitor kan ada 3 pin Nah 3 pin ini itu Untuk fan kipasnya Kemudian yang satunya lagi untuk mesin kompresornya Nah disini kita akan coba cek untuk kapasitornya Jadi untuk pengukuran ya Disini kan ada 3 pin kalian bisa lihat disini Oke sebentar Kita arahkan ke kapasitor ya Nah ini kapasitor yang mesin kompresor Nah ini 0 ya Gak ada nilai sama sekali Kemudian kita coba cek di bagian fan Di bagian kipas Ini masih ada berapa ini Oke kita coba cek lagi Nah ini untuk kapasitor untuk mesin kompresor dia 0 ya Kemudian kita cek juga di bagian fan nya Disini tertera di 1,8 teman-teman ya Untuk kapasitor fan nya Karena untuk fan nya tadi kan berputar ya Nah kita cek di bagian kapasitor mesin kompresor Ini gak nyala ya Nah ini bisa disebabkan karena kapasitor yang udah mulai melemah Ataupun sudah rusak teman-teman ya Sehingga mesin kompresor tidak mau setat Kemudian disini kan ada yang namanya mikro teman-teman ya Nah disini ada 15 mikro untuk kapasitor mesin kompresor Kemudian ada juga kapasitor yang 2 mikro untuk kipasnya Oke sekarang kita akan coba ganti dulu teman-teman ya Nah disini untuk pengganti dari kapasitor Disini karena gak ada yang 3 pin Maka disini saya membutuhkan 2 kapasitor teman-teman ya Kalau ini kan 3 pin Jadi tinggal pasang aja Tapi disini kita akan pasang kedua kapasitor ini Menjadi 1 teman-teman ya Caranya seperti ini ya Jadi caranya itu untuk kabel yang mesin kompresor Itu udah pasti yang besar-besar ataupun yang gede-gede teman-teman ya Nah ini yang 3 ini Ini menuju ke mesin kompresor Dan kemudian disini untuk kipas Kapasitor kipas itu pasti kecil teman-teman ya Dan untuk penyambungannya itu cukup mudah ya Disini kan pakai yang kapasitor yang 2 ya Kapasitor 2 Kemudian yang warna merah kita sendirian Kemudian yang warna biru kita satukan aja ke warna yang biru teman-teman ya Nah kita colokin seperti ini Nah kemudian untuk kapasitor yang fan-nya kita tinggal colokin aja ya Nah kita tinggal colokin kapasitor fan-nya merah ke biru juga teman-teman ya Jadi merah ke biru juga Kemudian nanti setelah kita pasang Yang warna biru ini kita satukan ke warna biru Atau kalian bisa juga pakai jemperan Bisa ya Atau kalian sambung langsung menjadi satu Untuk yang warna biru dari kapasitor mesin kompresor Menuju ke kapasitor fan-nya teman-teman ya Dan contohnya itu seperti ini teman-teman Nah disini kan sudah saya pasang ya Untuk kapasitor yang warna biru dan juga yang warna merah Nah maksudnya itu kita yang warna biru Kita sambung aja ya Jadi satu seperti ini teman-teman Nah kita sambung jadi satu seperti ini Kalau misalkan gak kalian jemper teman-teman ya Kalau kalian gak menggunakan kabel lagi teman-teman Karena disini kan ada soketannya juga ya Menuju ke bagian sini Biar kalian gak ribet dan juga gak nambah kabel juga Jadi kalian langsung aja jemper ya Contohnya itu seperti ini teman-teman ya Nah kita jemper seperti ini Kemudian nanti setelah kita jemper seperti ini Tinggal kalian pasang kembali ke kapasitornya teman-teman ya Oke sekarang saya akan coba pasang dulu Untuk ke kapasitornya ya Oke disini sudah selesai Saya pasang untuk ke kapasitor Dan ini tinggal kita trial aja Tinggal kita hidupkan teman-teman ya Oke sekarang kita tunggu untuk ACnya hidup ya Dan kalian bisa perhatikan disini untuk ampernya ya Oke disini untuk ACnya sudah nyala Disini untuk amper di 2,4 ya Artinya disini mesin kompresor sudah jalan teman-teman ya Tapi gak sampai disini dulu teman-teman ya Kita cari tahu penyebabnya dulu Kenapa kapasitor ini rusak Ataupun ada hal yang lain yang rusak teman-teman ya Dan disini kalian juga bisa lihat Disini di bagian diagram Itu ampernya tertera ya Disini di 2,8 amper Kita tunggu aja dulu Apakah ampernya semakin naik Ataupun udah stuck ya Di 2 ataupun di angka 3 teman-teman ya Dan kemudian disini untuk pipanya Disini sudah mulai dingin teman-teman ya Oke disini kita coba lihat Untuk di diagram Disini masukkan maksimum disini 4,7 amper ya Itu arus maksimalnya Kemudian arus itu 3,2 Untuk watt dan refigrantnya itu R32 Wattnya 650 watt ya Oke disini amper tertera di 3,3 Tapi disini saya lihat Untuk suara dari mesin kompresor Dia agak mendengung teman-teman ya Artinya disini mesin kompresor Bekerja lebih berat Apakah disini kapasitor kurang besar Atau bagaimana Tapi sebelum kita mengganti kapasitornya lagi Atau membesarkan kapasitor Kita cek dulu di bagian voltase listriknya ya Karena untuk voltase listrik ini Sangat pengaruh banget ya Masalah AC yang menjadi tidak dingin Dan kalian bisa lihat disitu Di ampernya diudah naik ke 4 teman-teman ya Jadi ini semakin naik ya Semakin naik apakah nanti memang dari kompresornya Ataupun ada hal yang lain teman-teman ya Padahal disini sudah saya ganti dengan kapasitor ya Dengan ukuran yang sama teman-teman ya Oke sekarang saya akan coba Ukur dulu untuk tegangan voltase listriknya Terlebih dahulu teman-teman ya Nah disini saya akan coba ukur Apakah tegangan voltase listrik normal atau tidak Nah kalian bisa lihat juga teman-teman ya Disini untuk tegangan voltase listrik di 187 Ya artinya disini tegangan voltase listrik Itu rendah teman-teman ya Jadi ini yang menyebabkan AC cepat rusak Ataupun AC yang kurang dingin Ataupun bahkan tidak dingin sama sekali Jadi saran saya Kalian coba cek voltasenya terlebih dahulu Sebelum kalian memperbaiki ACnya teman-teman Jadi di video saya sudah pernah saya bahas Kalian bisa lihat ataupun cek teman-teman ya Oke jadi seperti itu ya Untuk cara mengatasi ataupun solusi AC kalian tidak dingin Kalian bisa ikuti di video tutorial kali ini Oke mungkin itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh